lalunya mulai langsung diturunkan di area bawah sini dengan grand war dan sebagai pelindung hampir lagi limit nih kalau tidak turunkan nyata antar di sana aku nggak lihat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Cipren Gaming bermanfaat kalian, kuarap kalian semuanya baik-baik saja ya sapo nah di video kali ini kita bakal melihat 3 serangan terbaik yang ada di CRG Indo untuk CWL hari keempat ya sapo di hari ketiga sayang sekali kita kalah karena satu teman kita tidak sempat menyerang karena jaringannya jelek ya sapo padahal kita bisa banget menang nah untuk hari keempatnya sendiri kita bakal melihat serangan-serangan yang bagus disini dan tentunya untuk CRG Indo saat ini masih di urutan pertama untuk sementara ya sapo semoga aja bisa sampai akhir baiklah kalau begitu kita langsung saja lihat serangannya baiklah yang pertama disini ada serangan dari Zidane yang menggunakan strategi Blizzard Lalun kita lihatlah pahun dan battle blimpnya menuju area tengah disana ada balon juga di belakangnya untuk mengancurkan bangunan defense yang berada di luar nah dijatuhkan saya disana battle blimpnya dan turunkan impis beta spell untuk melindungi superwisalnya dan rage spellnya langsung diturunkan lagi ini sangat bagus untuk memperkuat superwisalnya hanya mendapatkan town hall scatter shoot dan inferno tower single target yang berada di sebelah kiri mungkin saja juga bisa mendapatkan expo dan spell tower tapi sayang sekali spell towernya tidak berhasil dijangkau ya sapo ini sangat bagus pemotongan jalur yang awal dari Zidane yang sangat bagus ditambah dengan wizard di sebelah kanan untuk membantu memotong jalan supaya bisa bagus jalurnya menuju area dalam disini cuy yang sangat berbahaya kita lihat saja disana wizardnya sudah berhasil memotong jalan langsung turunkan archer queen baby dragon untuk memotong jalan juga per banking dan ice golem sebagai pelindung disana untuk archer queennya itu sangat bagus kita lihat mortarnya menghantam archer queennya tapi itu tidak masalah damagenya tidak terlalu tinggi dan ada unicorn yang menambah darahnya oke kita lihat ice golemnya masih bertahan dengan sangat baik dengan berbanking yang berada depan archer queennya mendapi royal champion ada monolith disana ada bomb giant menghap freeze karena ice golemnya pecah lalunya mulai langsung diturunkan di area bawah sini dengan grand warden sebagai pelindungnya disana oke pecah lah pahun pertama ada balon lagi di area sana di freeze di area monolith dan spell tower yang berada disana ability grand warden langsung digunakan untuk melindungi balon yang berada dibawa ability archer queen juga terpakai dan berhasil menghancurkan spell tower yang berada di area tengah di freeze dan diturunkan health spell untuk mempercepat balonnya royal champion disopel kiri itu membantu memotong jalan juga untuk balonnya tetap berada di jalur dalam supaya bisa menghancurkan scatter shoot air sweeper dan defense lainnya yang berada disana ability barbanking digunakan di area luar supaya bisa menghancurkan balonnya yang berada disana oke ability royal champion juga dan berhasil mendapatkan scatter shoot yang berada di area tengah oke spell towernya kita lihat dia melempar rage spell untuk memperkuat xbow yang berada di area atas masih ada beberapa balon disana yang menuju area xbow yang sangat berbahaya ada balon lagi diturunkan dengan beberapa minion disana buka jangan menekan super wall breaker untuk masuk menuju area kiri tapi sayang sekali super wall breakernya malah kesana yang gak jelas ya xbow yuk sisa dua defense lagi ada beberapa minion juga ikut membant kemalikan perhatian dan mancurkan bangun yang berada di luar dan tentunya serangan dari sidang yang sangat luar biasa menggunakan strategi blizzard lalunya berhasil mendapatkan 3 bintang wadidaw baiklah selanjutnya disini ada garfield jr yang menggunakan strat yang cukup unik yaitu super giant dan super wizard warden walk disopel kiri oke bagus sekali disana ada spell tower yang langsung aktif untuk memperkuat royal champion mortar dan battle buildernya oke warden walknya bersaham memotong jalan walaupun healernya mati satu disana menghadapi royal champion rage spell langsung digunakan disana untuk memperkuat grand wardenya ya oke masih mempertahankan grand warden walaupun healernya dibunuh satu persatu ada super wizard ikut membantu mancurkan bangun yang berada disana dapet air defense nice dapet royal champion juga disana cuy nice oke kita lihat selanjutnya ada super giant diturunkan disana electro titan jump spell langsung diturunkan 2 super giantnya langsung diturunkan ice golem ada witches juga membantu electro titan barbanking super wizard archer queen dan battle beam menuju area tone hall nya disana itu sangat bagus untuk mencuri tone hall yang cukup jauh disana ability grand warden langsung digunakan untuk melindungi pasukan yang berada dalam jangkauan yang isikan custom nya keluar adalah power dan witches itu tidak masalah untuk garpil berhasil mendapatkan tone hall nya dengan sangat baik disana yetinya oke barbanking masuk menuju area scatter shoot dengan sangat indah royal champion disebelakannya ikut membantu mancurkan defense yang berada disana oke masih ada scatter shoot kita lihat super wizard nya masih bertahan dengan sangat bagus ada beberapa archer juga ikut membantu mengalihkan perhatian dan menyicil-nyicil bangun yang berada di luar oke kita lihat super giantnya membalikan keadaan di freeze di area inferno tower single target dan scatter shoot nya ada sweeper tapi itu tidak masalah untuk killer yang cuma satu saja ada xbow ada grand warden dan spell tower disana yang berada di luar menunggu memperkuat grand warden dan archer tower yang berada disana oke ability barbanking langsung digunakan masih ada super giant terlempar satu habis semua super giantnya kita lihat bagaimana bisa masih ada electro titan satu yang masih menunggu coy masih ada imperno tower single target untuk musuhnya dan barbanking disana yang masih menunggu untuk membunuh pasukan yang tersisa ya sapo oke witcher archer queen masih bertahan dengan sangat baik oke wizard tower ability archer queen langsung digunakan terkena skeleton trap di freeze di area inferno tower single target ability royal champion langsung digunakan disana itu sangat bagus menapi barbankingnya tapi tidak masalah karena disana royal champion masih ada electro titan juga dan archer queen yang sangat kuat ya masih bertahan dengan sangat baik disitu satu defense nya luar biasa dua penyimpanan yang terakhir iya wadidaw serangan yang cukup unik tapi bisa berhasil mendapatkan tiga bintang ini jarang banget loh yang menggunakan strategi super giant ya baiklah serangan berikutnya disini ada riza yang berusaha meratakan base musuhnya menggunakan strategi udara yaitu draglun ya blizzard draglun oke battle blimp menuju area town hall nya disana langsung diturunkan impis battle spell rage spell untuk memperkuat super wizard nya dan impis battle spell lagi untuk melindungi super wizard dan berhasil mendapatkan town hall nya berhasil juga mendapatkan air sweeper yang berada di atas dan inferno tower multi target oke berhasil dengan sangat bagus di area atas disini tentunya dia menurunkan dragon nya untuk memotong jalan disana inferno tower inferno dragon maksud saya oke turunkan balon disana lapahon grand warden sebaik melindungi dragon lagi balon disana merobos masuk lapahon nya dragon raider oke ada spell tower rage spell langsung diturunkan di freeze di area god dari grand warden dan clan castle dan barbanking nya yang berada disana ability grand warden langsung digunakan untuk melindungi pasukan dragon yang berada dalam jangkauannya barbanking dan arjak queen sebaik pemotong jalan di sebelah kanan itu sangat bagus untuk strategi dari riza kali ini rage spell lagi untuk memperkuat dragon nya ada royal champion di sebelah kiri ikut membantu mancurkan defense air defense terutama disana di freeze untuk melindungi royal champion dari serangan musuh yang sangat berbahaya dapat imperator multitarga di freeze expo nya oke mantap jiwa kita lihat archer queen nya dragon raider berhasil mendapatkan scatter shoot ability royal champion langsung digunakan disana oleh riza oke nice banget disini kita lihat ada beberapa archer juga ikut membantu mancurkan bangunan disisakan oleh royal champion nya dapat scatter shoot masih cukup banyak disana dragon yang masih bertahan untuk memancurkan defense yang tersisa archer queen di area bawah ada bomb giant tidak masalah sisa dua defense lagi ability pemengking nya langsung digunakan untuk mempercepat mancurkan bangunan yang berada disana ya sapo bagus sekali sisa satu defense lagi dan tentunya serangan dari riza berhasil mendapatkan tiga bintang wadidaw keren ya sapo mantap jiwa baiklah sebagai penutup saya ingin menyerang musuh number 8 disini karena semua day area atas disini sudah disentuh oleh teman clan saya ya kebetulan sekali musuh saya cuma tonho 14 semoga saja bisa meratakan base musuhnya dengan strategi seperti biasanya sapo super bola oke langsung gaskan saja oke disini kita lihat untuk inferno nya berada di sebelah kanan dan di kiri juga dan ada dekat inferno tower multi target di dekat tonho nya ada scatter shoot disini dan grand warden hmm kita lewat mana nih bagusnya oke saya ingin menghancurkan scatter shoot terlebih dahulu dengan flame flinger tapi disana ada battle builder jadi kita hancurkan dengan balon terlebih dahulu ya sapo oke nice kita turunkan disana nice kita harus dapat yang namanya warden ya grand warden kita turunkan grand warden di sebelah kanan kita harus dapat scatter shoot nya terlebih dahulu ya sapo makanya saya menggunakan flame flinger disana ya oke bersabar sabar 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 kita turunkan baby dragon saja disini untuk membantu mancurkan bawahnya disana bisa hancurkan juga disana air tower dapat scatter shoot oke mantap kita usahakan masuk nanti super bowler kita ya sapo masuk di area disini ya oke baktabar oke disini kita turunkan saja bar banking kita sebagai pemantus sana oke sebagai tameng maksud saya oke balon jangan lupa super bowler juga kita turunkan untuk royal championnya sendiri nanti kita bisa turunkan di area sana ya sapo kita jalan saja kenapa super wallbreaker disana super wallbreaker lagi untuk buka jalannya rage spell untuk membuat isikan ke sonic keluar ada electro titan kita ability grand warden sebagai pelindung disana royal champion sendiri kita bisa turunkan di area sini ya sapo untuk membantu menghancurkan defense disana ya oke rage spell kita gunakan lagi kita freeze di area e-guard Larry dan imprano tower multi target disana nice oke bersabar kita turunkan jump spell disini untuk memasukkan super bowler kita rage spell lagi untuk memperkuat cukup tenang hati-hati walaupun terlihat super bowler kita habis oke ngeri juga coy base nya ngeri juga coy oke kita ability royal champion saja untuk memperkuat disana kalau bisa lindungi please oh oke nice berapa defense lagi ability arser queen kita gunakan saja rfx spell buka jalan gunakan super wallbreaker disini oke cukup panik kita cukup membuat kita panik tapi ini tentunya bisa tetap rata ya sapo gak tau kenapa tadi tiba-tiba habis ya pasukan saya di area town hall nya ngeri juga town hall poison dari town hall nya itu mengerikan sapo ya oke tidak apa-apa waktu yang semakin tipis disini ini bahaya sekali kita harus turunkan rage ball saja untuk memperkuat pasukan kita yang berada disana memperkuat saja oke beberapa archer head hunter kita bisa turunkan di area sini oh hampir lagi limit nih kalau tidak turunkan head hunter disana aku gak liat lagi waduh rawan banget ya sapo rawan banget ya oke untung saja wah tidak berhasil mendapatkan tiga bintang walaupun cukup kacau ya saya juga gak liat super ball nya kenapa tiba-tiba mati ya sapo oke sapo mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang berada di town hall 15 jangan lupa like komen dan subscribe channel ini baik kalian yang belum terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pleasure bye bye